Intro Ratusan siswa dan guru sekolah dasar dan masyarakat Sebogoraya memadati area Pesta Rakyat menyebut hari jadi Jawa Barat ke 69 tahun yang jatuh pada 9 Agustus 2014 mendatang Pesta Rakyat bertajuk Roadshow di Sukron 2014 digelar Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan atau BKPP wilayah 1 Provinsi Jawa Barat di halaman kantor BKPP Jalan Juanda, Kota Bogor The Sukron dihelat merupakan bentuk rasa syukur atas pembangunan yang ada di Jawa Barat Dalam perhelatan Sukron tahun keempat ini ditampilkan berbagai atraksi kesenian daerah Jawa Barat seperti pencak silat, berubut seeng, rampak pencak silat, tari jaipong, rampak kendang, dan kesenian tradisional lainnya Tak hanya itu dalam menyambut hari jadi Jawa Barat ini diisi pula dengan 3 kegiatan lainnya berupa pasang kiri atau lomba diantaranya lomba studi musik dan teater Pesta Rakyat dalam bentuk kegiasan-kegiasan yang tujuannya adalah mengucapkan syukur atas pembangunan-pembangunan yang ada di Jawa Barat Tahun ini ada 3 kegiatan pasang kiri yaitu yang pertama adalah lomba studi kemudian lomba musik kemudian lomba apa namanya itu? teater nah di dalam Pesta Rakyat ini tentunya kita selain mengapresiasi produk-produk yang ada di wilayah Bogoron Pesta ini juga mengapresiasi seni budaya yang ada selain perhelatan seni budaya dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pemeran berbagai produk, kerajinan, dan produksi rumahan seperti kerajinan boneka, penganan olahan alas Bogor, aksesoris, pakaian jadi, produksi sepatu berkualitas ekspor produk ikan olahan, dan berbagai produksi rumahan lainnya di mana produk-produk dari Bogor tersebut diakini dapat bersaing dalam kancah industri nasional dan mampu menopang perekonomian masyarakat Bogor Dari Bogor, Jawa Barat, Herman Pilar TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!